Jokowi salami rakyat, tanpa kerip tangan dan sarung tangan mahal. Ditulis oleh Cak Zun. Menjadi pemimpin di era demokrasi itu sejatinya adalah menjadi pelayan. Karena pada saat dia menjadi pemimpin, maka dia harus siap melayani rakyat, baik yang memilihnya ataupun tidak. Berbeda dengan pemimpin di era kerajaan zaman dulu, di mana seorang raja harus dihormati dan dilayani, bukannya melayani. Memang, tidak semua raja seperti itu. Ada juga yang baik dan melayani rakyatnya. Di zaman demokrasi ini, seorang pemimpin terpilih harusnya melayani rakyatnya. Sama dengan yang diucapkan oleh Ahok alias Basuki Cahaya Purnama, yang tegas menyatakan dirinya siap melayani rakyat saat beliau menjadi gubernur DKI. Sayang, warga DKI lebih memilih ahli tata kata yang bermental tuan daripada memilih ahli tata kota yang mau menjadi pelayan rakyat. Hasilnya, ya lihat saja sendiri, DKI mundur 10 tahun. Sedih bukan? Berjermin dari sikap pemimpin sejati, kita bisa melihat dari perilaku mereka, dan perilaku tidak bisa dicitrakan, alias dibuat-buat. Perilaku terbentuk dari kecil saat kita masih anak-anak dan terbentuk dari pergaulan sehari-hari. Banyak yang bilang, Jokowi melakukan pencitraan. Para pembenci Jokowi, oposisi, tanpa prestasi yang tidak bisa membedakan kritik dan provokasi, sering mengatakan bahwa Jokowi pencitraan. Tetapi apa yang dilakukan Jokowi adalah benar dan tulus, alias jenuin. Jokowi, aslinya, ya memang begitu. Sejak beliau dari pengusaha sampai jadi wali kota, ya memang beliau sudah begitu. Dan, didikan keluarga Jawa sederhana itu, melekat pada diri anak-anaknya. Lihat saja, bagaimana perilaku Jokowi menurun kepada anak-anaknya. Sederhana, penuh tak takrama, tidak sombong, atau arogan, dan merakyat. Lihat saja, bagaimana sikap KSang Juregan Pisang, yang rela antri saat hendak melayat armar rumah Ibu Ani. Semua elit demokrat terkejut dan terbuka hatinya. Bahwa memang, buah tidak akan jatuh dan jauh dari pohonnya. Jangan bandingkan Jokowi dengan sosok Prabowo, karena memang mereka tidak sebanding. Jokowi tidak se-level dengan Prabowo. Dia jauh-jauh sekali di atas Prabowo. Mohon maaf, Prabowo harus belajar adat dari anak-anak Jokowi. Bagaimana bertutur kata dan berperilaku yang baik. Bisa jadi, karena Prabowo besar dan dididik dalam keluarga kaya raya. Dari kecil, hidupnya sudah enak. Sekolah di luar negeri. Karena ayahnya dikejar-kejar oleh pemerintahan Soekarno, karena kasus pemberontakan. Sejak itu, keluarga Prabowo hidup di luar negeri. Sampai SMA-nya pun di Amerika. Bahkan adik kandung Prabowo, Hashim, menyatakan bahwa Prabowo pasti pro Amerika, karena besar dan sekolah di Amerika. Dan pernyataannya itu, videonya viral di Youtube. Cari saja sendirilah ya kan. Hidup enak terus, dilalui Prabowo sampai menikah dengan anak penguasa Orde Baru. Hidupnya tanpa enak. Karir moncer, dan akhirnya terkan, tersandung, kasus 98. Dipecat dan pergi ke luar negeri. Lalu kabarnya, bisnis senjata di Yordania. Gaya hidup orang yang bergelimang harta, alias Kreci Ritz, pasti berbedalah dengan gaya hidup rakyat Jelata. Lihat saja, bagaimana Prabowo pada saat kampanye, menyiapkan krim tangan alias lotion, yang dia bilang sendiri bahwa dia beli dari Eropa. Dipakai di tangan biar licin katanya, supaya jabatan tangan cepat terlepas. Lalu muncul lagi inovasi baru, yaitu memakai sarung tangan. Alasannya, supaya tangan tidak recet dan terluka. Bandingkan dengan Jokowi, sang negarawan yang tulus dan melayani itu. Beliau justru menjabat tangan rakyat dengan erat dan penuh sahabat. Tidak perlu krim pelicin, supaya tangan cepat terlepas. Apalagi, sarung tangan. Jokowi tidak perlu sarung tangan. Dia ingin merasakan tangan-tangan rakyat yang dipimpinnya. Jokowi ingin merasakan kerinduan rakyat pada pemimpinnya. Sentuhan kulit rakyat, keringat rakyat, adalah motivasi bagi Jokowi dalam membangun negeri yang luas dan kaya raya ini. Bagi Jokowi, merasakan sentuhan, keringat, dan nafas rakyat. Mendengar detak jantung secara intim dan dekat adalah kebutuhan bagi seorang pemimpin, agar bisa mengerti rakyat yang dipimpinnya. Walaupun Jokowi sudah berada di puncak kekuasaan yang memungkinkannya melakukan apa saja yang diinginkannya, tetapi karena Jokowi memang berasal dari rakyat, beliau bukan kaum kaya apalagi bangsawan, dan beliau bukan tipe maling kundang yang kualat kepada orang tuanya bagi Jokowi. Menyentuh rakyat secara langsung adalah keharusan. Beliau tidak takut akan apapun. Tidak takut terluka, tidak takut menjabat erat rakyatnya. Tugas berat Jokowi sebenarnya adalah menjabat tangan yang bukan pendukungnya, rakyat yang terkena hoaks, para penistanya, para pepencinya. Tapi bagi Jokowi, ketulusan adalah senjatanya. Karena Jokowi berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Tagar, Jokowi Amin, Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!